Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, membanta isu perpecahan dengan Presiden Jokowi setelah Nasdem memastikan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Dalam sambutannya, di puncak peringatan ulang tahun Partai Nasdem, Surya Paloh menyebut Presiden Jokowi sebagai sahabat dan yakin Partai Nasdem tetap berada di koalisi pemerintahan Jokowi. Sementara Presiden Jokowi Dodo tidak hadir dalam peringatan hut Nasdem hari ini dan memberikan sambutan melalui rekaman video. Presiden Jokowi secara personal adalah seorang sahabat yang saya tetap harapkan konsisten di dalam menjaga terminologi arti sesungguhnya dari persahabatan. Perspektif Nasdem sampai hari ini, kita masih yakin berada di dalam koalisi pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Dalam perayaan puncak hari ulang tahun Nasdem, Anies Baswedan, mendampingi Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, memotong tumpeng ulang tahun. Anies sempat menyampaikan sambutan dalam acara puncak hut Nasdem. Anies Saudara merasa bangga bisa hadir dalam hut Nasdem sebagai bakal calon Presiden.